Halo semuanya, kembali lagi di Vokrita Hanif dan kali ini kita lagi ada di JNT Express yang ada di Medan Karena kita mau kirim file, kenapa gak kirimnya lewat drive aja atau online aja Karena ya kita kan touring ya, jalan terus ya, mau upload itu agak susah Jadi karena file-nya besar sekali, kita langsung aja ke JNT Express, kirim filenya, langsung di edit sama tim yang ada di Jakarta Jentikan Karyabung Ini bisa kalian minta dibungkusin mbak? Bisa ya? Karena banyak yang nanya uploadan video gimana bang selamat touring Tenang aja, kita udah siapin video, yaitu Alphard dan Mercedes XTaxi Seperti ini videonya Kita yang belakang gak dingin bang Oh, ada pencetan AC dipencet belum? Udah Udah? Udah, ini udah dingin, udah dingin cuma bang Tadi kita habis naik elektron soalnya kan Wih, lari masih oke Halo semuanya, kembali lagi di Vokrit dan Hanif Dan kali ini kita mau ngambil Alphard sama Mercy Buat bahan, apa ya, project coba-coba, eksperimen Jadi, Alphard ini mau kita coba restorasi, ambil XTaxi Nanti entah dijual atau kita jadikan sewa Alphard termurah se-Indonesia Raya Karena kan belinya cuma seharga Avanza ya Sama nanti Mercy mau coba juga Kita mau restorasi, terus nanti kita pakai Oke, kita lihat apakah Mercy XTaxi itu awet atau enggak Karena kan mobil Eropa beda sama Jepang ya Kalau Jepang kan biasa disiksa bagai kuda Eropa enggak tahu Tapi W204 ini salah satu Mercedes Benz yang paling badak Paling badak Oke, dan kali ini kita enggak sendiri Ini ada tamu tadi undang Sini mas Orang ya, kalau kaya Beli Alphard sama Mercy itu cuma buat coba-coba Cuma buat eksperimen Kan nanti kalau gagal dijual lagi aja Kalau berhasil, jual lagi juga Kalau berhasil, jual lagi juga Mahal lagi Enggak, kayak gini Orang ya, kalau kaya Jadi, ini ada Mas Wahid Kebetulan tiba-tiba ada disini Tidak diundang, tidak janjian Tiba-tiba ada aja gitu Dari sudut pandang saya, kamu juga tiba-tiba ada Tidak diundang, tidak janjian Gue udah janjian sama dia lama nih Ya bang, bang Orang yang datangnya duluan saya loh Bang, gue janjian kesini dari kapan? Dari minggu lalu kan? Udah ya, seminggu yang lalu Tuh, Mas Wahid janjian dari sini Mas Wahid udah dua minggu yang lalu Harga dua minggu yang lalu Cuma molor-molor Cuma ada janjian Itu kan? Yaudah Oke, intinya gini bang Mau nanya Alphard jadi harga berapa bang? Alphard itu, kemarin kan Dekah Sempat bilang kalau Alphard harganya kan di bawah 200 Iya Itu tuh kemarin dari perusahaan Ya gara-gara Bang juga Hah? Bukan gara-gara gue? Eh gara-gara Mas Wahid juga Gara-gara Bang Ridwan duluan Iya Ini biasa nih Videonya jadi trending Orang perusahaan Gak mau kasih harga segitu lagi Dimahalin Itu tadi udah ada kakek kenalin ya Mas Sama orang perusahaan Dia langsung jual Dia ikut serta dalam pool nih Ngejual unit langsung Oke Jadi berapa harganya? Itu Alphard Iya di atas 200 200 berapa? Sekitaran 23-24 230 30 Oh 240 juta Jadi kurang lebih sama kayak beli Avanza baru Avanza baru Tapi dapetnya Alphard mundur 5 tahun ya? Iya Kalau Mercy 14-15? 14 14 Kalau Mercy berapa tuh Bang? Kalau Mercy tetap sesuai Di bawah 200? Di bawah 200 100 berapa Bang? 195 195 Mercy Cuman itu kondisi 2014 Kondisi masih kayak gini Oke Matrayaki belum Ban Kita imutin sendiri Oh Gak sama ban sama segala macem ya? Belum Masih kondisi seperti ini Oke berarti gak bisa diambil sekarang dong nih? Yang Mercy bisa Oh Mercy bisa Tapi mesti bawa ban sama aki sendiri ya? Ban sama aki sendiri 4 jam lah ya persiapan Kalau ngaca dari kemarin terakhir kita kan Oke Ya sudah Berarti yang bisa diambil Kurang lebih Alphard doang ya? Alphard sama Mercy Yang enggak Yang ready? Yang ready Kedua-duanya ready Cuman mesti tambah Sama ini juga ban sama segala macem ya? Daripada lama-lama Yuk Kita coba lihat yuk Seperti apa? Aku udah gak usah ngomong Udah ngalir videonya Hostnya Montainnya sama Oh iya? Hostnya Jadi teman-teman Ini mumpung kalian masih muda Jadi harus sekreatif mungkin lah Ada peluang Dicoba-coba aja Jadi mumpung masih muda Gagal itu biasa Kayak ini kan nanya Ngapain beli Alphard? Beli Mercy? Takut gini-gini Kan coba-coba Kita harus kreatif Harus berani mencoba Ya kalau rugi Namanya pelajaran gitu kan Siapa tau nanti malah untung Kalau untung lanjut Kalau rugi stop ya kan? Minimal ngerasain mercy lah ya Oke Yuk kita lihat yuk Lihat yuk 2014 2014 2014 Itu kemarin Cuman udah kejual semua Bang Jadi udah gak ada yang Gak ada lagi Cuman nih kejual di harga 250 250 Per unit Kok mahal ya? KM-nya tinggi? KM-nya rendah? Di bawah 50 ribu Di bawah 50 ribu mas Tapi udah laku semua ya Diesel Diesel BMW 320D Diesel 2015 ya Tapi udah laku semua Kita lihat dalemnya yuk Dalemnya sih tinggal dibersihin lagi ya Tinggal di salon Tinggal di salon Dibersihin Langsung ya Langsung lanjut Sama mungkin atas Mesti dicat ya Ada bekas Itu taksinya juga kan Logo taksinya Modern Ini dijual juga Berapa nih? Kurang tau deh kalau yang ini Kurang tau ya Jadi harganya kurang tau guys Ini kayak resusnya udah macet nih ya Sebelah kirinya turun Miring ya Lihat S-Class di Jogorokin gini Hati itu merasa Aduh Sedih Sekarang kita lihat yang lain Yang ini namanya Nissan L Grand Ini kayak Alphard nya tapi versi Nissan Dan ini katanya Ini jalan ya bang? Jalan Wah aduh Yuk kita masuk yuk Mas Wahid sama Bang Ridwan Ntar bakalan ketariknya Pasti kayak L Grand Daripada Alphard Kenapa gitu? Karena Dekka udah ngerasain kemarin Oke Dekka bawa L Grand dulu Abis itu Alphard Dekka gak suka sama Alphard Kenapa gak suka? Fiturnya Kenyamanannya Kemewaan dalam ini Oke Coba Bang rasain Sama Mas Wahid Bener gak? Kata Dekka Kita percaya dulu aja Mas Tim Cuma masalahnya kalau L Grand itu Disewain kurang Kayak Alphard gitu loh Kalau Alphard disewain laku Enak sih mobilnya ya Enak Enak banget Suspensinya lembut Ya kan Sock brake nya berarti masih bagus nih mobil ya Cuma rawatannya kan tetep ringan Alphard kan ya Katanya Iya sih aku juga belum membuktikan Cuma aku sudah 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 Nah ciri kamu kan sudah kenyang Rawat Alphard Enak Enggak mudur Oh ada kamera 360 nya ya Alphard gak ada Iya bener Setuju Gue sebenarnya udah pernah naik L Grand Tapi gak nyangka Kondisi ekstaksinya ini masih bagus sekali ya Kaki-kakinya Kesenyapan segala macemnya Masih mantap Jadi Sepertinya tinggal diberes-beresin sedikit Bersih-bersihin Cek manusia-musia kaki-kaki Top banget Ini kilometer berapa ya? 60 ribu 60 ribu Pantes masih bagus Masih 60 ribu Oh 60 Pantes masih bagus ya Kaki-kaki masih senyap Mesin masih oke AC masih dingin AC masih dingin 2,5 ya Iya 250 Kalau kalian gak terlalu pentingin brand Gak ada salahnya ngambil L Grand Top Oke sekarang kita mau nyoba Alphard nya Nah karena mau dicoba Ini kan gak ada akinya ya Dipindah dulu dari L Grand Wits Jadi kalau Alphard yang CBU Ini tuh frekuensinya tuh suka masih nyangkut sama frekuensi Jepang Kadang-kadang suka tabrakan sinyal di Indonesia Nah kalau misalkan error Itu caranya Ini kita tekan tempelin ke push start stop engine buttonnya Baru dia nyala Sama di belakang itu kalau misalkan gak bisa dipencet Tempelin ke kaca belakang Tempelin ke remote-nya Oke Tempelin baru dipencet Itu biasanya baru bisa Tempelin start stop-nya Iya diginin Teken gini Karena frekuensinya suka beratakan Ini kebetulan kalau Alphard gue sering bawa Jadi kalau ada yang nyewa Alphard Itu gak ada salahnya kita yang bawa sendiri Oh kamu supir ya Pak? Kadang-kadang Oh bisa kan Karena kalau Alphard itu Biasanya tipsnya gede Oh iya Kamu sendiri yang cek Bayangin Nyetir gitu ya Turunin di bandara penumpangnya Dikasih tipsnya sejuta coba Cek jat ya Pak Juga susah dikasih sumber lain ya Siapa ya? Mau bawa siapa? Oh mau bawa penyewa dari Qatar Oke Oke Sudah ada suit drivernya belum? Kita bawa sendiri aja Paling kalau rental kan enak Cuma jemput di bandara Paling dia meeting Kita nunggu Jalan lagi Nunggu Selama HP bawa charger itu aman Jadi Alphard ini Kilometer 145 ribu Dan kondisi so far masih bagus ya Mas Wahid ya Iya insya Allah Kurangnya cuma ini engine mounting Sepertinya udah harus ganti Tapi itu biasa Apalagi Mas? Apalagi Suspensi masih oke Mas masih oke AC ini gak dingin-dingin nih AC dingin? Yang depan? Masih gak dingin-dingin Lama Kita yang belakang gak dingin baru Oh Ada pencetan AC dipencet belum? Udah Udah Udah? Udah Udah ini udah dingin Udah diicu Tadi kita habis laing elektron soalnya kan Wohh lari masih oke Cuma tetep Cuma tetep enak elektron sih Enak elektronnya Enak elektronnya Tapi kaki-kaki masih oke nih kaki-kaki Sukses Yoi Ini mobil Mercedes-Benz W204 C200 Nah Ini kalau Kalian Pengusaha Muda gitu Kayaknya kelihatan sukses Cocok banget nih Pake ini Bener-bener kelihatan Orang yang berjiwa muda Kreatif Dan produktif Terakhir Rico Huang Pake W204 yang udah facelift Itu Langsung beli mobil berikutnya Langsung ke Ferrari Jadi kalau kalian mau beli Ferrari Coba beli ini dulu Yuk kita masuk Masih halus ya KM 20.000 Kilometer 20.000 Luar biasa Yang ini aja mas Kalau gitu mas Ini pake dia sendiri Pake dia sendiri Jadi Jadi yang ini yang curang ya Ini yang pake DK sendiri ya Gimana sih Mercy masih banyak KM 20.000 Serius ya Yaudah Take 1 ya Jadi ini kita dari Pool Express Pondok Bampu Dan ada satu lagi Di Pool Express Cipondo Nah Kayaknya kita mau ambil Pool Express yang di Cipondo aja Unit yang disini Udah mau habis ya Udah tinggal Satu Atau habis ya Mercy nya habis Oke Ini sensor ABS Ada yang mati Tapi gak masalah Biasa ya Gak biasanya tuh Kalau gak sensornya kotor Sensornya rusak Tapi biasa banget Bener Bang Kemarin kata teknisi Mekanik orang Express Itu karena mobil Udah nongkrongnya 3 tahun Jadi sensor speed nya itu Harus di Di service dulu Dibersihin apa diganti 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 ya Ini pake ini rasanya Kayak Tuan Muda Bicara hampir Supirnya ngamuk Supirnya kurang Enak banget mobilnya Ini tuh layarnya Dikasih plastik lagi Jadi Makanya kelihatannya bersih ya Padahal udah lama ya Dan ini kulitnya Kayaknya lebih bagus dari BMW ya Bye ya Mantep wey Aku udah nyoba soalnya tadi Mantep wey Ini boleh bawa keluar ya Boleh Oh yaudah Coba kita tes balang keluar Tuker aja Bang Bang Deka pulang Bosnia Saya bawa ini Gak mau Apa-apa aku ikhlas kok Wah ini sih Kondisinya Istimewir Kayak ya Istimewir ini Istimewir Dan ini yang luar biasa ya Ini udah pake audio dari Harman Kardon Coba disini Jadi Bluetooth ya Coba ya Kita cari lagu NCS ya No copyright So sound Oke ini aja deh Asyik Oh iya Aduanya sih oke ya Kalau ini oke Aku banget ini Selera ini Asyik Aduanya oke Cuma ada speaker yang pecah Sedikit aja nih Iya ya Bawang kanan Pecah Oh ininya Bahasnya kenceng banget ya Padahal udah plus satu loh ini Oke oke Top Oke Tadi kita udah nyobain El Grand Alphard Dan Sekelas ini Yang kita akan bawa ke rumah ya Nanti Ternyata gak bisa diambil hari ini Nanti hari Sabtu Atau dua hari dari sekarang Disiapin Habis itu bisa diambil Nah dari tiga mobil itu Sebenernya yang paling enak Paling nyaman Itu si El Grand sih Habis itu baru ini Dan yang terakhir Alphard T mungkin juga karena Alphard nya Kilometernya udah 148 ribu sih tadi ya Cuma tadi emang El Grand itu Ternyata enak sekali Buat teman-teman Yang pengen cari uang tambahan Buat nambah-nambah Beli Mercedes Benz Tenang GNT Lagi ngadain lomba video Kalau kalian mau bikin film pendek Dokumenter Atau video kreatif lainnya Bisa langsung submit aja Buka www.gntkanperubahan Slash GNTkan karyamu Atau Cek IG nya Di At GNT Express ID Langsung aja Di link di bawah ini Dari tiga mobil ini Menurut kalian Mana yang favorit Mercedes Benz C-Class El Grand Atau Alphard Sampai jumpa Di vlog berikutnya Terima kasih telah menonton